Pengajian rutin Jemaah Muslimat dan Fatayat Nadatul Ulama PAC Panggang dilaksanakan di Musola Al-Ikhlas Tunggu Girimulyo Panggang dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 dan dihadiri Bupati Gunung Gidul Haji Sunaryanta Kegiatan pengajian yang didominasi kaum perempuan ini sekaligus memperingati maulid Nabi Muhammad 1445 dan menyongsong hari santri 22 Oktober tahun 2022 Bupati Sunaryanta atas nama pemerintah mengapresiasi kegiatan pengajian rutin sebagai bentuk penguatan iman juga pemersatu bangsa karena apa ya orang yang mau masuk surga itu sebetulnya gampang-gampang susah kalau di ayat itu kan disebutkan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhan atau di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa atau orang yang bertakwa orang yang bertakwa siapa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjauhi kelarangannya yang dilarang oleh Tuhan itu atau di Allah SWT kemudian melaksanakan perintahnya sebenarnya itu tetapi kenapa kok susah banget kita ini karena itulah kehidupan kita ini kehidupan kita ini seperti ini kehidupan juga dipengaruhi oleh keluarga keluarganya rusak-rusakan pasti juga biasanya rusak-rusakan juga lingkungan rusak-rusakan kita juga kadang-kadang terpengaruh dengan kerusakan lingkungan termasuk pendidikan pendidikan formal nah pendidikan formal juga sangat menentukan di dalam kehidupan kita paling tidak kita dipengaruhi oleh tiga hal ibu-ibu sekalian yang mempengaruhi kita ini atau jiwa kita ini yaitu keluarga kemudian lingkungan nah lingkungan ini ibu-ibu yang 60-70% kita dipengaruhi oleh lingkungan sendiri kalau lingkungannya bagus kita juga pasti bagus peringatan maulid Nabi Muhammad esensinya adalah mengajarkan kebaikan dan meneladani Rasulullah di depan jamaah muslimat mengatakan bahwa kehidupan sangat dipengaruhi oleh keluarga maupun peran seperti pendidikan formal lebih lanjut dijelaskan jika semua ini dapat berjualan dengan baik maka juga akan menghasilkan pribadi yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia ini adalah milik kita semua setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap bangsa dengan cara-cara merawat bangsa ini yaitu dengan memupuk kebersamaan kuyuk rukun melaksanakan kegiatan positif seperti pengajian Upati juga berpesan dan mengingatkan untuk tetap menguatkan ideologi Pancasila di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang terus berkembang dan pengaruh-pengaruh dari luar pengajian dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad dan hari santri ini dihadiri dari jamaah muslimat fatayat NU sekapan ewon panggang serta pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Bar dan Usman Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Gunung Kidul Panemu Panggang Siti Suharyanti Ketua PAC Fatayat NU Panggang Pengurus Fatayat NU Gunung Kidul Kapolsek Panggang dan Dan Ramil Panggang Demikian Daksinerga TV mengabarkan Pancasila 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 FOX